selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mendidik anak dua-dua anaknya diangkat oleh Allah jadi Nabi kemudian cucunya anak Nabi Isha' yaitu Ya'kub Allah angkat jadi Nabi buyutnya anak Nabi Ya'kub Yusuf AS diangkat jadi Nabi dan tidak ada Nabi selain setelah Nabi Ibrahim kecuali dari anak keturunan Nabi Ibrahim AS maka beliau dijuluki sebagai Abu'l Ambiya bapaknya para Nabi dan Allah SWT sudah menegaskan tentang hal ini di surat Ali Imran ayat 33 inna Allah SWT inna Allah SWT inna Allah SWT adama wa nuhah wa ibrahima wa ala imrana ala ala alamin dan sungguhnya Allah SWT sudah memilih inna Allah SWT adama wa nuhah memilih Adam dan Nuh wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim wa ala Imran dan keluarga Imran ala alamin atas seluruh umat jadi keluarga Nabi Ibrahim adalah termasuk pilihan Allah SWT dan ketika diceritakan tentang ala Ibrahim wa ala Imran keluarga Ibrahim keluarga Imran ini disuruh mengambil pelajaran profil sebuah keluarga yang diridahi oleh Allah SWT dan diceritakan dalam Al-Quranul Karim ala Ibrahim wa ala Imran keluarga Ibrahim dan keluarga Imran bicara tentang pendidikan tentang pendidikan anak tidak lepas daripada keluarga orang-orang soleh ini keluarga Ambiya para Nabi keluarga Nabi adalah Nabi Ibrahim alai salam keluarga selain Nabi adalah keluarga Imran dan keluarga Luqman Luqmanul Hakim sampai ada surat Ali Imran keluarga Imran Surat Luqman karena Luqman adalah tokoh dalam pendidikan keluarga yang memiliki syarat dengan hikmah tentang pelajaran-pelajaran dalam pendidikan anak kita akan ambil hikmah daripada dan menggali pelajaran-pelajaran daripada keluarga Nabi Ibrahim dan juga salah satu yang menjadi keistimewaan keluarga Ibrahim adalah dia selalu mendapatkan salawatnya seluruh kaum Muslimin ketika ada salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka hamidu majid Ya Allah Allahumma salli ala Muhammad Ya Allah salawat engkau berikan kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad dan salawat engkau curahkan kepada keluarga Nabi Muhammad kama salaita ala Ibrahim sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan juga engkau telah memberikan salawat kepada keluarga Ibrahim ini satu keutamaan tersendiri keluarga Ibrahim Nabi Ibrahim dan keluarganya selalu disertakan dalam salawat kaum muslimin dan kemudian ada satu ayat di surat al-mumtahana ayat enam sungguh telah ada bagi kalian pada diri mereka uswah hasana itu teladan yang baik limangkana yarjullahu al-yawmal akhir bagi orang yang mengharap kepada Allah berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir siapa yang berpaling dari mereka dari meneladani Ibrahim dan keluarganya fa'inna Allah huwal ghaniyul hamid sungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji kita kita suruh meneladani keluarga Nabi Ibrahim AS keluarga disini adalah termasuk Ibrahim istrinya anaknya bahkan Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW aku telah wahyukan kepada Muhammad agar engkau mengikuti millah Ibrahim Agar engkau mengikuti millah Ibrahim yang lurus dan Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik Rasulullah suruh mengikuti millah Ibrahim AS Subhanallah lah kita akan mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana Allah memaparkan dasar-dasar aputun pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam mendidik anak pada diri Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim ini lebih mendetailkan pada di awal dalam pendidikan yaitu menanamkan kepada anak untuk taat dan patuh kepada Allah Allah dikenalkannya dikenalkannya ditanamkannya tawahid kepada anak dan agar anak patuh kepada Allah ta'ala sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 132 Yaakub pun mewariskan mengajarkan kalimat ta'adud kepada anak-anaknya diantara wasiat Yaakub wasiat Ibrahim kepada anaknya adalah Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini Maka jangan kalian mati wahai anakku kecuali kalian sebagai seorang muslim sebagai seorang yang tunduk dan patuh kepada Allah ta'ala Lihat wasiat Ibrahim dan Yaakub itu sama Inna Allah astagfalakum ad-din diawali dengan Inna Allah astagfalakum ad-din ada subyek ada predikat ada obyek siapa subyeknya siapa yang memilihkan agama itu Allah disini dikasihkan Allah Allah yang memilihkan agama ini untuk kalian bukan ayah bukan ayah bukan bapak yang menyuruh untuk memegang teguh agama ini adalah Allah Allah bukan bapak bukan ayah bukan nenek bukan kakak nenek bukan bukan kakak nenekmu bukan nenek moyangmu bukan tapi Allah berarti sebelumnya Nabi Ibrahim sudah menanamkan tentang kebesaran Allah pada diri Allah kalimat seperti ini tidak akan bermakna tidak akan membekas pada anak kalau sebelumnya tidak diawali dengan menanamkan kebesaran Allah pada diri anak kalau tidak diawali dari mengenalkan ma'rifatullah mengenal Allah maka dalam beragama itu para Allah mengatakan awaludin ma'rifatullah agama awal daripada agamanya adalah mengenal Allah kita semuanya mengawali anak kita itu awalilah dari mengenalkan Allah apalagi di umur kurang dari tujuh tahun sebelum anak sekolah sebelum anak lebih banyak keluar rumah sebelum anak lebih tahu tentang lingkungan luar pendidikan di luar anak itu dia lebih banyak di dalam rumah lebih banyak bersama ibunya di rumah lebih banyak bersama ayahnya di rumah makanya disitu para praktis pendidikan mengatakan 0-7 tahun adalah golden egg tahun emas saat yang sangat indah sangat tepat dalam memberikan menanamkan keyakinan pada diri anak pendidikan pada diri anak anak itu seperti gelas kosong belum ada isinya kalau komputer file-nya masih kosong di saat umur 0-7 tahun itu siapa yang mewarnai siapa yang mengisi apa yang akan keluar dari lisannya itu adalah apa yang diisikan kepadanya gelas ini kalau diisi dengan air putih akan keluar air putih menumpahkan air putih nanti kalau diisi dengan kopi radik keluar kopi radik diisi dengan kopi kopi diisi dengan susu susu anak itu sesuai dengan apa yang kita isikan apa yang kita isikan kepada anak bias awal-awal kehidupannya mulai dari nol dia lahir sampai nanti dia umur 7 tahun saat itu ayah ibu harus sering ngajak bicara kepada anak jangan dianggap anak 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 aku belum bisa diajak bicara anak aku belum bisa untuk bicara belum paham enggak ajak bicara walaupun dia bayi makanya kalau nimang nimang gendong jangan diam jangan diam nimang gendong diam aja enggak antum bisa disitu ketika awal-awal menimang itu justru menimang itu bentuk doa antum kepada anak anak soleh anak ganteng anak pinter anak cantik anak baik sambil dicium manggil pun dia anak cantik anak ganteng anak baik anak pinter ini membangun kedekatan itu dari kecil membangun hubungan ayah dengan anak itu dari kecil dari dia bayi ibunya juga seperti itu bukan hanya ibu biasanya kalau ibu sudah dekat tapi ayah itu juga dari bayi antum mau rapat mau akrab sama anak ketika bayi enggak bisa akrab enggak bisa juga akan kaku cemana saya mengawali udah gede kaku antum tapi kalau dari kecil dari bayi ini mumpung antum ada yang masuk belum nikah kan ada yang belum punya anak awal dari bayi antum akan mudah karena masih bayi kita pun enggak malu-malu tapi udah gede malu-malu kita lah ketika itu masukkan nilai-nilai ketauhidan nilai-nilai kebaikan unsur-unsur nilai keimanan itu sudah mulai kita masukkan anak sudah mulai melihat apa itu nak bulan kalau malam hari ini bulan besok lagi ingatkan lagi bulan dia akan ingat itu dia akan ingat jangan dikira anak itu tidak merekam dia merekam daya rekamnya dia ingatnya itu kuat anak itu masih bayi belum bisa ngomong belum bisa bicara ajak bicara terus bahkan kalau antum ada ketelatenan misalkan setiap kali mau tidur antum setelkan al-fatihah al-fatihah suara antum antum rekam dengan pelan durasinya mungkin selama satu bulan al-fatihah saja satu bulan surat yang baru nanti begitu dia mulai berbicara dia akan bisa melafakkan al-fatihah dia sudah punya file al-fatihah surat-surat pendek begitu terus nanti antum akan takjub kok cepat sekali karena kita melihat anak begitu mulai bicara kok nterocos ngomongnya kok ceplos punya kosa kata dari mana ini saya pernah ketika ajak anak itu di pusat perbelanjaan ketika mau cari baju untuk anak itu lihat baju yang cantik dia subhanallah abis cantik sekali ini penjual tokonya itu dia heran dia tersenyum kok anak ini subhanallah yang keluar saya pun juga heran siapa yang ngajarin ini ini tergantung dari kebiasaan yang kita tanam ibunya bapaknya begitu dia melihat mungkin membawa buah buah-buah pulang ke rumah tanyakan ini apa apel anak belum tahu ini apel apa apel siapa yang buat apel anak belum tahu Allah siapa yang buat apel Allah besok lagi tanyakan siapa buat apel Allah nanti ibunya yang bawa cabai siapa yang buat cabai anak gak tahu ini apa cabai siapa yang buat cabai Allah terus Allah yang menciptakan Allah yang beri rezeki Allah yang mengatur Allah yang menghidupkan Allah yang menyembuhkan kalau dia sakit terus kita tanamkan ini mumpung mereka itu masih kosong filenya ketika itulah golden egg itu disitu mau memberikan file-file yang baik ajaran-ajaran yang baik jangan biarkan anak masih kosong ini dikasih game kasih tv waktunya 24 jam tv terus yang keluar upin-ipin pokemon doraemon kasihan nanti masa-masa umur 7 tahun gak keluar ayat-ayat Allah gak keluar subhanallah Allah akbar alhamdulillah assalamualaikum gak ada itu kita rugi di apa yang kita isikan kalau kopi keluar kopi kalau susu keluar susu kalau racun dia keluar racun juga anak terbiasa mendengarkan cacian umpatan keluar juga cacian umpatan ini anak kecil kok pintar nyaci magi ngumpat ngumpat faseh kali dia kalau masyaallah caci magi ini kenapa apa yang dibiasakan oleh orang tua di masa umur kurang dari 7 tahun itu apa lah Ibrahim ketika mengajarkan ini tentunya sebelumnya udah menanamkan pada diri anak tentang kebesaran Allah mengenalkan rububiatullah mengenalkan tentang ketuhanan perbuatan perbuatan Allah mencipta memberi rezeki mengatur menghidupkan mematikan kita kenalkan semua yang bisa kita lihat kita bisa tanyakan kepada anak kita bisa jadi wasilah mengenalkan Allah siapa yang menjalankan matahari dari timur kemudian ke barat siapa yang menerbitkan bulan dan kemudian menenggelamkannya siapa menciptakan bintang bintang itu siapa menciptakan ayam siapa menciptakan nyamuk lalat semuanya hewan tumbuhan semuanya bisa jadi tanda kebesaran Allah nah ketika anak sudah mengagumi Allah lihat anak sudah mengagumi Allah kalau begitu Allah hebat sekali dia bisa membuat nyamuk yang bisa terbang dan banyak sekali bisa membuat semut yang banyak sekali bisa membuat bintang yang banyak sekali membuat langit yang tidak ada tiangnya dan luas berarti Allah hebat sekali Allah baik sekali memberikan kepada kita udara yang tidak minta bayaran gratis memberikan air hujan gratis semua dengan air itu tumbuh tumbuhan berkembang biarlah hewan manusia rahmat Allah turun untuk dengan hujan tersebut anak ketika kagum sama Allah maka timbullah penghormatan dia akan menghormati Allah kalau menghormati dia akan mentaati Allah mudah untuk Allah yang merintahkan untuk shalom Allah yang memberikan udara itu yang merintahkan untuk shalom Allah yang memberikan yang menumbuhkan padi nasi yang kau makan itu yang memerintah kamu shalom dan terusnya ini yang harus kita awali pada diri anak membangun nilai-nilai iman tawahid kepada anak sejak dini sejak dini barulah ketika Ibrahim dan Yaakob itu menanamkan inna Allah stafalakum uddin sesungguhnya Allah itu memilihkan untuk kalian agama ini berarti ini agama ini agama istimewa karena hanya orang-orang istimewa yang memeluk islam hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan hidayah memeluk islam apa semua orang masuk islam menerima islam tidak berapa banyak yang mau masuk islam yang memeluk islam minoritas sedikit sekali dibandingkan penduduk kaum muslimin umat islam dibandingkan penduduk dunia ini ini minoritas kita di Indonesia mayoritas tapi negeri yang lain minoritas sedikit kalau Allah yang memilihkan untuk kita berarti kita adalah mendapatkan sebuah kehormatan Allah pencipta langit dan bumi Raja yang menguasai langit dan bumi memilihkan untuk kita bagaimana kalau Pak Jokowi itu presiden kita yang memilihkan untuk kita baju satu kehormatan tidak semua rakyat yang mendapatkan ini hadiah ini satu kebanggaan tersendiri ini Allah Raja di Raja pencipta langit dan bumi penguasa alam semesta yang memilihkan untuk kita tentunya pilihan Allah adalah yang terbaik yang terbaik kemudian falatamutunna wahai anak-anakku jangan kalian mati ilawantum muslimun kecuali kalian sebagai seorang muslim yang memeluk agama islam yang tunduk patuh kepada Allah maknanya apa peganglah teguh agama ini seterusnya setiap hari amalkan agama ini pertahanmu setiap hari harus berdasarkan dengan agama ini setiap hari setiap detiknya aturan islam kita tegakkan kita amalkan agar kita apa mati di atas islam karena mati itu tidak menunggu sore atau pagi atau malam gak nunggu nanti kalau nanti tua gak nunggu kalau nanti sakit gak nunggu sakit gak nunggu sakit gak nunggu tua terkadang yang sakit sama yang merawat perawatnya lebih dulu mati yang perawatnya daripada yang sakit yang dirawat terkadang anaknya yang merawat ibunya yang sakit bertahun-tahun anaknya lebih dahulu mati daripada ibunya maka disini maknanya adalah taatilah laksanakan agama islam ini ikutilah syariat islam itu perintah Allah itu lakukan larangannya tinggalkan dan terus sepanjang hidupnya itulah untuk mengamalkan syariat Allah dan meninggalkan larangan Allah dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada aturan-aturan Allah yang selalu kita lakukan yang selalu kita indahkan syariat islam dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kalau itu kita lakukan maka kapanpun kita mati kita mati di atas islam jadi mati bukan masalah kalau begitu yang jadi masalah adalah kita mati di atas apa semua orang akan mati semua orang akan mati kita mati di atas apa itu yang jadi masalah karena semua orang akan mati cepat atau lambat ya tua atau muda pasti akan mati yang jadi masalah Allah kita mati di atas apa kita mati sedang apa itu jadi masalahnya makanya orang tua di sini Ibrahim dan Yaakob selalu memberikan wasiat dan mendamping anak untuk selalu mengamalkan syariat Allah bagaimana kita menanamkan kebanggaan pada diri anak sebagai seorang muslim kalau tadi kenapa agama ini agar anak itu memegang teguh agama islam ketika kita tidak mampu menanamkan kebanggaan sebagai seorang muslim maka anak ini akan mudah untuk melepas agamanya apa istimewanya islam kita harus ajarikan pada diri anak kita agar dia itu punya kebanggaan ada ishadu bianna muslimun saksikan saya ini seorang muslim agamaku adalah agama islam tidak lagi malu-malu untuk menerapkan agama islam itu tidak malu-malu ini ajaran nabiku ini adalah ajaran idulah kuteladanku nabi muhammad sallallahu sallam saya melakukannya karena saya sangat mencintainya saya sangat mengidolakannya yaitu rasulullah sallallahu sallam menanamkan kebanggaan kepada islam menanamkan kebanggaan rasulullah sebagai nabi teladan idulah ketika orang tua gagal menanamkan nabi sebagai idola gurunya tidak bisa menanamkan anak didiknya mengidolakan nabinya maka anak akan mencari idola meneladani mengidolakan yang lain dan ini problem kita hari ini anak-anak remaja kita siapa yang diidolakan para artis para bintang film orang-orang maksiat orang-orang fasik yang gak tahu agama gak tahu rasa malu gak punya malu kenapa sampai mengidolakan mereka karena artis dan bintang film ini tokoh-tokoh selalu dikemburkan setiap hari oleh media selalu dibesarkan diceritakan sementara kita ayah dan ibunya guru-gurnya jarang menceritakan para nabi jarang menceritakan para sahabat ini TV setiap hari ada acara celebrity dengan berbagai macam setiap status televisi pasti ada disitu acara celebrity Masya Allah tapi gak ada ini setiap hari gembar-gembar terus dipromosikan dieluh-elukan seolah-olah inilah orang yang hebat yang harus diteladani oleh anak-anak kita anak-anak kaum muslim lah kita enggak kita enggak atau jarang sekali bercerita kepada anak kita ada enggak kita ada waktu menceritakan tentang kisah Nabi S.A.W. kebaikannya kedermawanan Nabi kepada anak kita supaya anak kita itu mengagumi kedermawanan Rasulullah pernah enggak kita menceritakan keberanian Rasulullah menceritakan tentang kesabaran Rasulullah menceritakan sifat pemaafnya Rasulullah menceritakan tentang kedudukan keagungan Rasulullah inilah faktornya wahai ayah dan ibu sekalian ini mereka gembar gemburkan setiap hari kita minim jarang jarang bercerita paling kita belikan buku suruh baca sendiri anak suruh baca sendiri bukunya pun enggak ada gambar enggak menarik males dia baca kita hanya bisa marah kepada anak nah ini sudah dibelikan buku pun enggak mau baca anak macam apa kau ini anak lagi yang salah bagaimana anak itu bisa mengambil ibroh dari apa yang kita baca itu yang kita belikan untuk anak itu kita cerita sama anak gurunya cerita tentang kepahlawanan Rasulullah keberanian Rasulullah keberanian dan keutamaan para sahabat kita buat mereka adalah orang-orang yang memang terbaik di sisi Allah generasi terbaik di tengah-tengah manusia kita jarang-jarang cerita kepada mereka tentang masalah ini sementara acara mereka tentang celebrity tadi dikemas dengan menarik dan terus dikembarkan di TV di koran di internet terus seperti itu kita yang kalah ada sesuatu pepatah sesuatu yang diulang-ulang sesuatu yang diulang-ulang walaupun salah akan dianggap benar benar gak benar pepatah ini benar kalimat ini benar sesuatu yang diulang-ulang dan terus menerus walaupun salah akan dianggap benar antum ketika dibesarkan di lingkungan masyarakat yang waktu itu hanya tahlilan mauludan yasinan sampai antum besar antum meyakini inilah yang benar inilah sunnah ada orang mengingkari mengatakan ini gak ada contohnya dia ini merubah sunnah ini ini pak yai semuanya orang kampung ini melakukannya ada orang baru mengatakan gak ada contohnya bid'ah pula sesat pula dari mana ini orang sesat ini aliran sesat benar kan sesuatu yang diulang-ulang dan terus menerus antum setiap hari sepanjang umurmu sampai dewasa sesuatu pelajaran ajaran yang salah tadi antum akan anggap benar sesuatu yang sesat dikemas dengan baik dan terus menerus cerita tanang selebriti tadi tentang bola tokoh-tokoh bola bintang film terus digembar kemurkan di TV di media dianggap inilah yang benar lah pengulangan yang terus itulah diperlukan pelajaran kalau kita mengajar itu perlu diulang-ulang lagi diulang-ulang lagi ikhlas ikhlas terus jangan bosan itiba ini memang ajaran agama itu sekitar itu ikhlas sama itiba aku sudah tamat sudah selesai pelajaran paling kalau kajian itu ikhlas sama itiba ini yang membuat kita lemah di situ lah mengajar itu perlu pengulangan dan orang tua kalau sama guru terus itu bergandingan tangan apa yang dipesankan di sekolah sama dengan yang di rumah di sekolah sholat nah sholat nah sholat sholat dan terus dia cerita tentang keutamaan sholat fadilah sholat berjamaah di rumah ibu bapaknya seperti itu juga anak akan terbentuk sholat lima waktu akan menjadi ajaran yang tidak pernah hilang sepanjang hidupnya walaupun kita terus ini kok agak susah terus harus pengulangan terus jangan bosan-bosan memang perintahnya seperti itu wa'mur ahlak bis sholati was tobir alaiha perintahkan anakmu untuk sholat perintahkan keluargamu untuk sholat was tobir alaiha dan bersabarlah untuk memerintahkan itu terus perintah ini terus gak boleh ada jemuh posan aku tiap hari membangunkan kamu kayak kebo aja misalnya orang tua kadang-kadang seperti itu yang memang seperti itu ada sisi-sisi rasa males itulah anak kita pun seperti itu ada malesnya tapi kita minta anak kita langsung sekali bangunkan langsung bangun hari ini bangun bisa harus bangun sendiri ini kita menuntut seperti orang dewasa perlu pendidikan itu begitu kita harus sabar pengulangan terus nah disini yang perlu kita pahami disini adalah bagaimana kita membangun menanamkan kepada anak kebanggaan sebagai seorang muslim bangga memeluk agamanya sebagai agama islam sebagai agama yang sempurna sisi apa keutamaan islam itu atas agama yang lain itu apa apa yang bedakan islam sama yang lain apa istiwanya kenapa aku harus pertahankan islam itu sampai mati kenapa saya harus pertahankan islam itu sampai mati apa sih istiwanya islam kita harus bisa memberikan jawaban ini kepada anak kadang anak-anak bertanya kenapa kita harus berbagi islam itu sampai mati kenapa sampai mati kita harus bisa menjawab islam itu agama yang sempurna yang tidak ada duanya satu-satunya agama yang benar yang lain itu salah satu-satunya agama tawhid yang lain itu agama syirik agama itu hanya dua wahai anakku yaitu agama tawhid dan agama syirik agama tawhid itu hanya islam agama tawhid itu yang hanya menuhankan satu tuhan yaitu Allah agama syirik adalah agama yang mengakui tuhan selain Allah yang berdoa kepada selain Allah yang menyembah kepada selain Allah itu agamanya banyak sekali selain islam itu adalah agama syirik semuanya kita harus simple kalau kalau sudah menyekutukan Allah syirik itu itu menghapuskan semua amal kebaikannya tidak ada kebaikan sedikitpun di mata Allah kalau dia sudah menyekutukan Allah tidak ada kebaikannya disya Allah kita harus paham itu tanamkan pada anak kita sejak dia dini sejak dini sehingga ada kebanggaan seorang muslim ada kebanggaan kalau itu terus kita pomba semangatnya kepada anak kita maka akan jadi generasi yang memang ishadu dia akan menampilkan saksikanlah aku inilah sebagai seorang muslim menampilkan diri sebagai seorang muslim seseorang muslim yang taat kepada Allah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah tidak canggung lagi tidak malu-malu tidak malu-malu kenapa ada kebanggaan inilah ajaran yang diajarkan oleh idolaku Rasulullah Rasulullah Lihat anak-anak remaja itu kenapa dia tidak canggung untuk memperpenampilan yang aneh-aneh seperti itu kenapa dia mengidolakan dia meniru idolanya para bintang-bintang bola bintang film celebrity pak menghadap sana pak ke belaknya sana pak iya baik itu itu mereka sampai seperti itu kenapa karena dia mengidolakan dia gak peduli yang penting orang melihat aku seperti bintang film itu yang di TV itu gak peduli lagi gak punya rasa malu gak canggung lagi kenapa ada kebanggaan kamu seperti ini ya seperti Ronaldo ya kamu seperti Messi ya ada bangga eh kamu kayak Rafi Ahmad ya ada kebanggaan dia tapi kalau yang diisikan pada anak kita tadi bagaimana Rasulullah salam ya kedermawanan Rasulullah keagungan Rasulullah ya dan itu terus menerus mestinya ya terus menerus ayah ibu sering bercerita tentang Rasulullah ya jangan cerita itu hanya sekedar cerita sejarahnya ya lahirnya siapa bapaknya ibunya dia ya kemudian dia hijrahnya hanya bukan sekedar itu tapi lebih daripada bagaimana anak kita meneladani keagungan akhlak Rasulullah itu dimana dimana keagungan Rasulullah kenapa aku harus mengikuti Rasulullah dimana keistimewaan akhlak Rasulullah kenapa kita harus ikut Rasulullah ya kasus-kasus antara Rasulullah dengan musuh-musuhnya dengan Surakoh bin Malik dengan Abu Jahl ya dengan Badui dan seterusnya kehebatan kehebatan Rasulullah seperti itu itu yang harus selalu diceritakan dengan Yahudi itu satu kasus-kasus yang mesti sering diceritakan kepada anak agar apa anak punya file yang yang benar tentang keagungan Rasulullah tidak lagi mengagungkan bintang bola dan seterusnya maka TV-TV itu kalau mungkin kita tidak bisa menghilangkan sama sekali kurangi jadwal buat jadwal hanya boleh jam-jam tertentu ya hanya boleh channel-channel tertentu dan itu sebagai salah satu mungkin menghilangkan moderate yang paling yang paling besar mengambil moderate yang paling kecil barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di untuk serial yang kedua aku luku lihada wa astaghfirullahi walakum subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh